hai 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 semua kembali lagi bersama aku Ires di Reani channel nah jadi sebelumnya aku mau cerita dulu ya jadi banyak banget itu ke chat yang masuk aku kalau misalnya aku upload suatu video kayak video apa ya kayak video motivasi kayak gitu tuh terus temen aku tuh kadang ada yang bilang gitu les minta videonya doang gitu banyak banget yang kayak gitu Nah terus aku juga suka sih kayak minta video kayak gitu kalau misalnya ada orang lain yang upload snap WA atau WhatsApp dan menurut aku itu videonya apa lucu gitu atau menarik jadi aku tuh pengen repostnya mungkin kalian juga sering ngalamin hal kayak gitu cuman kadang aku juga suka ngerasa apa ya kayak ribet gitu loh kita minta video ke orang lain kita nungguin terus kalau misalnya aku aku juga dipinta video sama orang lain kadang suka gimana ya kalau agak ribet juga gitu kadang kan misalnya aku off-off WA terus pas aku lihat ada yang komen kayak gitu dia itu kayak apa ya mungkin pengen itu tadi gitu tapi aku nggak bisa memenuhi pas waktu itu juga nah dan ternyata teman-teman setelah aku cari tahu cari tahu cari tahu cari tempe cari tahu cari tempe nah jadi secara secara setelah aku mutak atik HP sendiri nah ternyata si snap WA dari temen-temen kita yang udah mereka upload itu bisa langsung ada di handphone kita cuman file-nya itu tersimpan dalam file tersembunyi jadi nggak bisa langsung kita lihat kok jadi kita itu perlu mutak atik HP kita dulu nah dan di video kali ini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya supaya kita itu bisa lihat snap WA yang udah kita lihat jadi file itu langsung ada di HP kita gitu ya pokoknya gitu deh jadi kalau misalnya kalian mau ngurit ngeri post eh video orang lain atau snap WA orang lain itu caranya gampang banget karena kalian nggak perlu minta videonya ke orang tersebut secara otomatis videonya udah ada di handphone kita Oke simak videonya berikut ini ya Nah dan sekarang aku udah masuk ke akun WhatsApp aku sekarang kita lihat status nah disini ini kita coba lihat status yang dari teh Ica nah ini ada tentang video gitu ya karena aku coba kembalikan nah terus udah gitu aku mau mau lihat di ini di file saya atau distrok pokoknya tempat penyimpanan file kalau gitu deh di HP itu tiap HP biasanya beda-beda Nah kalau di aku namanya file saya terus aku masuk ke perangkat saya dan masuk ke folder WhatsApp Oke ke media nah dan disini bisa kita lihat kalau disini tuh masih nggak ada gitu loh tampilan dari status WhatsApp yang udah kita lihat nah disini tuh di foldernya nggak ada ke folder status status itu nah sekarang aku akan menunjukkan kalian gimana caranya supaya kita itu bisa lihat status yang udah di upload temen kita Nah itu tuh gimana caranya supaya bisa ada di galeri kita itu gampang banget kita tinggal klik titik tiga yang ada di kanan atas yang ini ya guys kalian klik Nah terus kalian pilih pilih pengaturan Nah di sini ada tampilkan file tersembunyi sekarang kalian tinggal klik aja Hai Oke sekarang kita coba buat kembali ya kita buka lagi di perangkat saya terus WhatsApp Nah di sini ke media nah dan sekarang eh file-file atau folder folder yang tersembunyi itu udah muncul Nah di sini ini kalian bisa lihat ada status kayak aku coba buat buka nah disini ada beberapa status yang udah aku lihat tadi di akun WhatsApp nah ini nah ini video dari pica tadi ya yang tadi kita lihat sebenarnya itu banyak banget cuman karena aku udah tahu caranya gitu jadi takut ngumpuk gitu loh di HP kita dan bikin HP kita itu lemot bikin karena banyak terlalu banyak eh isi filenya jadi aku hapus hapusin biasanya kalau misalnya ya udah deh enggak terlalu penting gitu aku hapus hapusin Nah kalau misalnya ada kaya file yang menurut aku tuh unik gitu loh aku tinggal bisa aku simpen gitu di sini jadi kalau misalnya ada status orang itu ya ternyata itu secara otomatis bisa langsung ada di handphone kita guys Oke teman-teman itu video tutorial dari aku kalau misalnya kalian ada yang belum ngerti kayak gimana caranya kalian bisa langsung aja komen di bawah nah terus aku juga mau kasih tips ya buat kalian yang suka banget gitu kalau misalnya ada apa-apa tuh di snapin gitu kalian harus hati-hati ya jangan asal snap kenapa karena kalau misalnya setelah nonton video ini atau mungkin orang lain yang udah tahu gitu gimana karena caranya supaya file yang tersembunyi kita itu bisa download snapnya orang lain tanpa aplikasi jadi kayak otomatis gitu kan jadi kalau misalnya ya kalian upload video atau apapun yang bikin kalian malu yang apa ya yang yang negatif-negatif gitu gitu tentang diri kalian yang bisa jadi malu-maluin kalian kalian harus satu harus hati-hati why soalnya bisa aja gitu orang lain yang mungkin jahil mungkin nggak suka sama kalian or apa gitu Nah itu orang itu bisa nge-repost video kalian akan kalian jadi nggak enak gitu jadi lebih pintar lagi dalam mengupload file dan lebih cerdas lagi dalam menggunakan social media itu aja sih saran dari aku maaf ya kalau misalnya aku ngomongnya belepotan karena aku itu emang belepotan enggak sih karena aku itu orangnya itu juga terlalu suka ngomong jadi pas ngomong itu ya aneh ya gitu deh ya dan buat temen-temen yang menurut kalian channel aku bermanfaat atau kalian suka kalian boleh subscribe kalau misalnya kalian enggak mau subscribe ya nggak papa pokoknya terima kasih kalian kalian udah nonton video ini sampai beres dah see you in the next video you you you